Hingga Rabu kemarin jumlah pengungsi bencana gempa di Pidi Jaya Aceh terus bertambah. Antisipasi munculnya wabah penyakit seperti demam berdarah dan malaria, sejumlah relawan bencana melakukan pengasapan di lokasi pengungsian. Sudah selama gempa Pak. Ada anak-anak sakit atau kondisi gimana? Ada anak juga sakit, saya juga sakit, abang saya juga sakit. Itu sakitnya apa? Kalau saya sesak, kalau anak saya demam sama pilek, abang saya demam juga, batuk. Akibat bencana gempa bumi di Aceh, tercatat 102 warga meninggal dan 666 orang terluka hingga kini. Untuk pemulihan bencana, pemerintah telah menetapkan status darurat bencana hingga 20 Desember mendatang. Irwan Syahputra Nasution melaporkan untuk NET.